meski belum dilakukan migrasi secara total tayangan tipi digital sudah dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya masyarakat kalbar yang berada di Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah tayangan tipi digital dapat diakses oleh masyarakat dengan menggunakan set-top box jika memang tipi yang digunakan belum mendukung digital STP dijadikan sebagai alat tambahan untuk menikmati siaran tipi digital hadirnya tipi digital sesuai dengan amanat pemerintah tentu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat salah satunya pilihan tontonan yang menarik tidak hanya itu, kualitas yang disajikan oleh siaran tipi digital juga sudah sangat baik siaran televisi digital penuh akan memberikan manfaat yang banyak bagi pemirsa televisi terestrial karena dengan beralih menjadi televisi digital akan lebih banyak pilihan-pilihan kanal televisi dan di saat yang bersamaan dengan digitalisasi perusahaan-perusahaan televisi lembaga penyiaran mempunyai kesempatan untuk menghasilkan konten-konten yang lebih bervariasi sehingga masyarakat bisa mendapatkan jenis siaran dan pilihan yang siaran yang lebih banyak Per 30 April 2022, tiga wilayah di Indonesia telah dimatikan secara total siaran analognya dan beralih ke siaran digital Kalimantan Barat jadi salah satu wilayah yang melakukan migrasi ke siaran digital Pajar Pond TV memberi tekan